Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, beserta rombongan melakukan peninjauan harga bahan pokok di dua pasar, yang ada di kandangan, pada Rabu 29 Maret 2023. Dua pasar tersebut di antaranya pasar terpadu di Jalan Haji Muhammad Yusi, dan pasar Amandit yang berdampingan dengan pasar Los Batu. Dalam peninjauan itu, Bupati Haji Ahmad Fikri mendatangi dan melakukan dialog dengan sejumlah pedagang untuk mengetahui mengenai stabilitas harga dan tingkat daya beli masyarakat. Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui ketersediaan dan memastikan harga bahan pokok stabil selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kejaksaan Negeri Nul Albar, Kapolres AKBP Sugeng Prianto, Kasdim 1003 Kandangan Mayor Syarifuddin, serta Kepala OPD terkait. Kepala Kejaksaan Negeri Nul Albar, di pasar pagi ke sini. Keluarga ada berupannya kip. Bawang merah turun, bawang putih agar. Kepala Kejaksaan Negeri Nul Albar, Kepala Kejaksaan Negeri Nul Albar, sampai 18.000 sekarang bikin kabin ini. Kepala Kejaksaan Negeri Nul Albar, saya masih mahal cabi rawit. Kalau beras seperti biasa, tapi yang masih ada di pilihan, ada yang paling murah. Kepala Kejaksaan Negeri Nul Albar, yang tugas kami ya. Saya, Pak Kapolres, Pak Kediri, dan dimastikan sejarah masyarakat, kemampuan itu bisa terjangkau untuk mengembangkan sampai program-program kita. Program Koko Tanah Indonesia terus jalan dari perampahan kepernegangan, jalan keliling. Itu akan kita evaluasi. Kalau ada titik-titik yang memang sangat membutuhkan butuhan kebutuhan masyarakat besar, kita akan beras. Tim Liputan HSS TV melaporkan.